Intro Berkada Al-Qasam kembali terlibat bentrok jarak dekat dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF Adapun bentrok terbaru terjadi di Al-Zaitun, sekelah timur kota Gaza Al-Qasam pun mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya berpuru tentara Israel Namun menariknya seorang pejuang menggunakan pakaian santai hingga berpangku kaki di tengah perang Alik-alik kalah sebaliknya pejuang Al-Qasam itu berhasil menembak tentara IDF hingga meledak satu persatu Al-Qasam Terima kasih telah menonton! Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menarik tentara elit dari jalur Gaza. Rupanya keputusan itu justru disambut gembira oleh tentara Israel. Bahkan mereka langsung berpesta dan dugem selesai pulang dari jalur Gaza. Dikuti berada di Israel National News, tentara elit Israel yang melakukan pesta itu berasal dari Brigade Kivati. Adapun acara pesta itu dilakukan di sebuah lapangan di Tel Aviv pada hari Kamis 22 Februari malam. Dilaporkan pesta itu untuk menghormati tentara Brigade Kivati dan insinyur tempur yang baru saja kembali dari jalur Gaza. Dalam acara itu Brigade Kivati mengundang seorang DJ Rafi untuk menghibur. Rafi pun merasa terhormat lantaran bisa bergabung dalam pesta tentara elit Israel. Ia pun berterima kasih atas kesempatan yang dinilainya sebagai hak istimewa. Dari video yang diunggah Israel National News, terlihat lampu disco menerangi lapangan Tel Aviv di malam hari. Terlihat DJ Rafi menggunakan kaos dan topi hitam untuk memimpin pesta tersebut. Sekelompok pria berseragam tentara Israel turut bernyanyi dan menari, bendera Israel pun dikibarkan dalam pesta tersebut. Amerika Serikat keheranan dengan Yaman yang masih memiliki senjata melimpah meski diserang berulang kali. Sementara Amerika Serikat mengakui sendiri, negaranya tidak memiliki sarana yang sama dengan Houthi. Dikutip dari Al Arabiya, hal itu disampaikan oleh wakil juru bicara Pentagon, Yagnis Sabrina Singh, pada Jumat 23 Februari. Ia mengatakan Houthi terus memperkuat persenjataan mereka, kondisi itu terus dilakukan meski Amerika Serikat berulang kali menyerang gudang persenjataan Yaman. Sabrina mengatakan Houthi memiliki persenjataan yang besar, sementara biatnya mengakui Amerika Serikat tidak memiliki kemampuan yang hebat dan canggih. Oleh sebab itu, para pejabat Amerika Serikat pun mengakui bahwa negaranya tidak mampu menghancurkan Houthi. Terlebih, Amerika Serikat tidak memiliki kekuatan sendiri untuk melawan Houthi secara efektif. Seorang pejabat senior Amerika Serikat pun mengatakan Houthi terus membuat Washington takjub.